Intro Semua orang, semua profesi apapun di every household itu akan selalu menggunakan kertas yang akan terbuang gitu Jadi ya dari situ kita melihat opportunity yang sangat besar Aneh aja gitu kalau misalnya sayuran dibuat jadi kertas Karena pasti orang mikirnya ya sayur udah Kalau misalnya makanan atau apapun Mungkin di antara lain cuma bisa jadi ibu Intro Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih Menurut kita kertas-kertas yang sudah terbuang Orang-orang buang itu udah tidak ada nyawanya Atau bisa juga dibilang mati Kami ingin menghidupkan lagi kertas itu Dapat digunakan juga atau dimanfaatkan Tapi juga terlihat indah Kertas itu dapat dieksplorasi sangat banyak Terima kasih telah menonton! Sebenarnya kayak mendaur ulang itu terrealisasi dari opportunity yang kita lihat Kita kan designer Semua orang, semua profesi apapun di every household Itu akan selalu menggunakan kertas yang akan terbuang gitu Jadi ya dari situ kita melihat opportunity yang sangat besar In terms of cara bagaimana kita mendapatkan raw material itu Kita juga tahu faktanya Walaupun ini tuh an act of recycling and upcycling An act of good to the environment Ya kita tahu juga Kalau kita gak akan menyelamatkan pohon Pohon yang sudah terpotong Tapi yang kita bisa lakukan adalah Bagaimana cara untuk mereduce impact ke landfill waste-nya nanti Karena kan sampah selalu terkumpul dan dibuang ke landfill waste gitu kan Karena menurut saya aneh aja gitu Kalau misalnya sayuran dibuat jadi kertas itu sesuatu yang baru menurut saya dan sangat unik Karena pasti orang mikirnya ya sayur udah kalau misalnya makanan atau apapun dibuang gak bisa jadi apa-apa gitu Mungkin di antara lain cuma bisa jadi pupuk ataupun apa gitu kan Kita pengen ngasih tahu orang bahwa kita itu bisa melakukan Membuat kertas itu apapun itu bahannya gitu Dan kertas itu sangat banyak banget yang bisa dieksplorasi Jadi ya sebenarnya gak kertas aja yang didaur ulang kayak bisa apa aja gitu Jadi we as misu paper who use daur ulang paper We highly encourage people to recycle and upcycle every material, everything that you can gitu Kita ingin mencoba sesuatu yang baru juga Salah satunya yaitu mencoba dengan ampas-ampas sayuran, buah-buahan Kita datang ke tempat jual jus atau tempat sayur-sayuran Kita mencari ampasnya yang udah tidak pakai lagi Dari situ kita bawa ke tempat kita, ke studio kita Kita mencari ampasnya yang udah kita Bisa gak sih ampas ini dijadikan kertas, dicampur dengan kertas? Akhirnya kita coba-coba, yaudah ternyata bisa. Dan hasilnya pun ada nilai sendiri. Karena mungkin orang mikir ampas itu gak bisa dipakai lagi kan. Mungkin kalau dilihat dari jumlahnya, seberapa efektifnya kita meridis pengolahan sampah, tidak banyak. Cuman saya percaya kalau misalkan seberapa kecilpun yang kita lakukan itu sangat memiliki impact yang besar ke depannya. Karena kita juga ingin menyampaikan ke teman-teman kita, kerabat kita, ke masyarakat, bahwa kita harus memikirkan untuk masa depan. Ini menjaga lapas ya, sekarang kita ke kantor. Kami berharap dengan apa yang kami lakukan, kami dapat mempengaruhi pandangan masyarakat kepada lingkungan. Bahwa sampah-sampah itu tidak hanya dibuang saja, tapi dapat didaur ulang lagi menjadi sesuatu yang lebih baik. Dan dapat dimanfaatkan juga untuk masyarakat. Karena menurut saya, masyarakat di Indonesia sendiri masih kurang mendapatkan edukasi tentang daur ulang ini. Kebanyakan mereka hanya buang sampah sembarangan, terus tidak tahu manfaatnya apa dari sampah itu. Orang lebih teredukasi untuk memisahkan barang-barang yang kayak ini paper, ini plastik, dan di rumah sendiri, memang sudah banyak kayak recycling bin yang pemisah di public spaces, tapi ternyata yang aku learn dari luar itu, di rumahnya sendiri kita sudah ada spread bins gitu. And I feel like maybe not a lot of people have done so gitu di sini. Nama saya Asti, saya background-nya interior design, dulunya pendidikannya di Melbourne. Pertama, ya saya juga dari dulu ada ketertarikan dengan kertas juga. Ya kertas itu untuk kita ada sensory experience-nya gitu. Makanya kita suka meraba-raba itu, karena apalagi kayak, apalagi saya kan interior designer, selalu udah terbiasa melihat segala macam texture itu bakal make a difference gitu. Jadi ya dari situ, ya saya lebih excited gitu. Jadi ya penasaran eksplorasi kertas itu. Nama saya Dennis, saya salah satu pendiri MISU, dan kegiatan saya sehari-hari adalah graphic design. Dan saya sudah menekuni dunia grafis design sekitar 5 tahun. Dan sekarang saya telah mendirikan beberapa company. Salah satunya ada studio kertas saya ini. Latar belakang pendidikan saya design grafis. Waktu itu saya lulus S2 tahun 2014. Dari situ saya suka kertas. Saya melihat banyak berbagai macam tipe kertas. Dan saya pun juga suka traveling. Jadi dimanapun saya suka traveling, saya melihat banyak berbagai jenis kertas yang berbeda-beda. Misalkan di Jepang ada kertas washi, Thailand, dan China juga banyak. Dan begitu juga di Eropa. Mereka memiliki tipe-tipe kertas yang berbagai macam. Dari situ saya terinspirasi untuk mendirikan MISU ini. Selamat datang di MISU Showroom. Jadi di sini kita men-showcase ada beberapa standar collection kita. Dan ada beberapa eksperimentasi paper kita. Jadi yang warna-warna ini, marbling, fruit and vegetable. Ini ada, cuman kalau yang di sini ini our standard collection. Jadi our standard collection ada kayak a few ranges of white. Ada beberapa putih. Terus ada warna abu-abu dan warna hitamnya. Vegetable ini. Jadi kemarin kita mencoba daur ulang dengan dua ampas vegetable yang berbeda. Jadi satu ada warna hijau-hijauannya. Dan yang kemarin sebenarnya ini accidental experimentation. Pertama pengen ngambil warna dari si fruit itu. Tapi yang keluar malah bintik-bintik apasnya gitu. Jadi in a way, ya it's quite beautiful aja sih in its own way. Jadi we want to eksperimen, explore that a bit more gitu. Jadi ampasnya itu yang titik-titik ini. Dan ini juga bisa dilihat serat-serat ininya pada keluar-keluar gitu. Jadi ada apa ya, nilai-nilai tersendirinya. Dan suka, sangat senang melihat karena semua paper, karena handmade. Dan kita kadang nggak bisa terlalu kontrol. Jadi semuanya sama dan berbeda. Siap paper ini memiliki karakter yang beda-beda. Ini kita ada dua type of paper yang contohnya di daur ulang dari kertas HVS. Yang udah ada bekas print-printannya. Jadinya ini kelihatan apa, titik-titik, bintik-bintik ini. Itu dari tinta-tinta yang memang sudah ada gitu. Jadi ya kadang surprise apa yang kita dapetin. Jadi kadang banyak kertas yang banyak hitam-hitamnya. Jadi lebih banyak titik-titiknya gitu. Atau kertas yang pintanya cuma dikit, jadi titiknya lebih dikit. Kita juga sempat mencoba-coba membuat barang yang lebih 3D object. Salah satunya buat tanaman-tanaman herbs gitu. Seperti ini. Ini jadi kita buat mold-nya dari wire. Habis itu paper, ya di-press pakai manil tangan. Lalu setelah kering jadinya begini. Bahannya koran. Ya jadi ini kita udah di ruang workshop kita. Di sini kita pemrosesan dari kertas bekas menjadi bubur kertas. Lalu habis itu kita menjadikan kertasnya di sini, cetaknya. Dan bisa dilihat kita sangat kecil sekali tempatnya, ruangannya. Sangat terbatas. Ya dan di sini kita udah memilih kertas yang akan kita buat. Dan ini beberapa kertas yang sudah terpilih. Jadi ini semua kertas HVS sisa-sisa dari Asongan. Kita beli dari Asongan. Dan ini kertasnya udah bekas semua, bekas perinan semua. Dan sebenarnya masih banyak lagi sih di bawah ada warna yang lain. Seperti ini kertas warna coklat. Dan karena kita ingin mencampuri dengan ampas tanaman, jadi kita memilih warna yang terang. Kertas bekasnya kita dapat beberapa macam. Kita juga menerima kalau misalnya ada orang mau nyumbang, misalnya ada tetangga saya, ini ada kertas dari perkantoran juga. Mereka suka nyumbang. Dan kadang kita juga beli juga ke tempat Asongan. Kita belinya per kilo. Dan kadang-kadang kita juga beli ke percetakan. Dari empat macam itu, mereka mempunyai limbah kertas yang berbeda-beda dan dapat dimanfaatkan dengan berbeda juga. Karena saya melihat masyarakat kan orang itu pasti bertumbuh dan masih makin banyak lagi. Dan lingkungan kita makin sempit dan akan banyak sampah lagi yang terbuang, terpakai. Dari situ ya masa depan kita tergantung sama bagaimana kita menjaga lingkungan kita. Maka dari itu kita lakukanlah dari yang kecil-kecil. Nanti lama-lama menjadi bukit. Dan lama-lama orang juga akan merasa termotivasi untuk melakukan menjaga lingkungan. Bahwa sekecil apapun yang kita lakukan itu sangat berpengaruh untuk lingkungan. Sebenarnya kayak don't take things for granted aja gitu. Kertas kan orang melihat kertas. Terus ya kadang orang melihat kertas ya ini tuh hal yang sangat normal aja. Yang kayak ya ini cuma seolah kertas gitu loh yang kayak ya we use it everyday gitu. Tapi ya ternyata walaupun seolah kertas, kertas sendiri bisa ya bisa kita upcycle lagi. Menjadikan nilai value baru gitu. Dan sama sepertinya dengan material-material lain yang bisa di upcycle menjadi hal yang baru. Filosofi misu kan kayak bagaimana kita membawa mimpi, the next mimpi untuk kertas ini apa gitu. Jadi mungkin bukan selembar kertas aja, kita bisa menjadikan sesuatu produk gitu yang terbuat dari kertas juga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Orang nikahan, undangan, segala macem. Dan tidak hanya sekedar kertas aja tapi kita melihat dari sisi keindahannya juga. Terima kasih telah menonton! Kita ingin membuat misu atau membuat kertas ini sampai dimana kita udah dikenal oleh masyarakat. Dan kita tidak akan pernah berhenti. Kedepannya kita ingin menjadi suatu inspirasi buat masyarakat. Kalau misalnya Jepang terkenal dengan washi peppernya, kalau dari Itali dikenal dengan Febriano, tapi kalau di Indonesia dikenal dengan misu pepper. Itu mimpi kita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!